Assalamualaikum Hai Indonesia di saat Samsung Galaxy A52 5G belum juga hadir resmi di Indonesia Samsung Global justru disebut sudah siap untuk merilis versi yang lebih tinggi lagi yaitu Samsung Galaxy A52s 5G kabar rencana perilisan Samsung Galaxy A52s 5G ini terungkap setelah sebuah perangkat Samsung dengan nomor model Samsung SM A52 8B muncul di situs Benchmark dari Geekbench nomor model ini diduga kuat merupakan perangkat dari Samsung Galaxy A52s 5G smartphone ini berhasil mendapatkan skor 771 dalam pengujian single-core dan 2788 untuk pengujian pada multi-core nya meski belum bisa dipastikan skor ini disebut mirip dengan skor yang diperoleh oleh Hunter 50 yang sebelumnya diketahui menggunakan prosesor Snapdragon 778 G prosesor yang masih cukup baru dari Qualcomm prosesor ini telah terbuat dengan proses fabrikasi 6nm dan menjadi prosesor terbaik Qualcomm di seri 700 saat ini tentunya Snapdragon 778G telah mendukung konektivitas 5G di sumber yang sama terungkap pula bahwa perangkat tersebut dibekali dengan RAM sebesar 8 GB dan menjalankan sistem operasi Android 11 seperti halnya versi S sebelumnya Samsung Galaxy A52s 5G dikabarkan akan masih akan tetap mempertahankan tampilan maupun sejumlah spesifikasi lain yang sudah ada pada Samsung Galaxy A52s 5G jika benar demikian Samsung Galaxy A52s 5G akan hadir dengan tampilan elegan seperti yang nampak pada bagian back covernya tampilannya simpel dengan finishing satu warna saja dan memiliki tekstur lembut dan halus seperti hanya pada tekstur kulit meski pada kenyataannya back cover ini terbuat dari plastik sejumlah lensa kameranya ditempatkan secara zigzag di bagian sudut atas dengan modul kamera yang warnanya disamarkan dengan back covernya di bagian depan tentu gaya Infinity O display akan tetap menjadi pilihan dengan penggunaan panel layar berjenis Super AMOLED yang terkenal akan kualitasnya luasnya akan sama yakni 6,5 inci beresolusi full HD plus dengan refresh rate yang mencapai 120Hz kamera biasanya menjadi bagian yang juga ditingkatkan di seri S ini namun jika melihat resolusi kamera yang sudah tinggi pada Samsung Galaxy A52 5G yakni 64MP maka kemungkinan besar Samsung Galaxy A52s 5G akan tetap mempertahankannya begitu pula dengan teknologi OISnya bagian yang masih mungkin di upgrade adalah kamera ultrawide dan kamera telephoto adalah salah satu opsi yang memungkinkan sektor baterai bukan merupakan bakus utama dari Samsung Galaxy A series itulah mengapa baterainya akan tetap berkapasitas 4500 mAh dengan teknologi fast charging 25 watt fitur-fitur lain kemungkinan juga akan tetap dipertahankan seperti dual speaker stereo sertifikat IP67 fingerprint under display jack audio dan juga NFC sayang sekali hingga video ini dibuat Samsung belum memberikan komentar mengenai isu perilisan Samsung Galaxy A52s 5G ini kita tunggu saja nah bagaimana menurut kalian jika diminta untuk memilih kalian lebih mending sekalian Samsung Galaxy A52s 5G atau sudah cukup dengan Samsung Galaxy A52 5G saja tulis di kolom komentar jangan lupa subscribe jika kalian suka dengan video ini terima kasih telah menonton Afif pamit dan wassalamualaikum